Selamat pagi semuanya, pagi hari ini kita akan sarapan kerang. Aduh, mantep bener ini ya. Selamat pagi-pagi sarapannya kerang. Karena memang kenapa kita makannya kerang? Karena ini adalah hari kerang internasional. Gak ada ya? Gak ada hari kerang. Hari kerang internasional? Hari seafood internasional? Gak ada. Ini boleh diperkenalkan dulu dengan Mas Aldi. Mas Aldi bawa kerang-kerang ini dari mana ini? Memang punya restoran kerang? Iya, restoran. Apa namanya? Kerang Kilan Pak Rudi. Dan khusus kerang? Hanya kerang. Tapi sekarang kita udah adain ada cumi, ada udang dan ada ikan. Oke. Suka makan kerang, Mas Aldi? Suka. Gue juga udah makan, mas kerang. Aku paling suka kerang. Dalam ini kita buang, luar ini kita lempar. Yang dimakan apa? Yaudah, langsung aja kita cek ombak di kerang ini. Cek ombak! Kita mulai nanya. Ada yang tau ini jenis kerang apa? Ini kerang? Simping. Simping? Yes. Cangkangnya tuh gede tapi isinya kecil ya? Iya. Dan kalau saya sih dari semua kerang ini yang paling bisa saya makan. Kenapa ya, Mas? Paling saya suka lah maksudnya. Apa rasanya? Unik aja sih menurut saya. Kita coba kali ya, ini mau coba, saya sih coba, mau coba, coba. Gini, cara makannya gimana? Ini bawang kek aja, Mas. Ini bawang kek aja gitu. Yes. Ini kita buka ya. Do you, will you marry me? Udah, segini doang. Iya, makanya. Dalamnya pro dait gitu. Pakas, Pak. Yang mana sih yang dimakan? Iya, itu. Ini keras sih, gini ya? Iya. Oh, garing gitu, Mas? Iya, saya di-fry. Garing ya? Anak kok. Dari yang baik-baik, Mas. Coba, coba. Garlic bread lah. Iya, Pak. Makasih, Mas. Hmm. Menarik. Ini enggak gada. Iya, bener. Bosong. Bosong. Menarik, menarik. Apa namanya kerang simping ya? Siping. Saya belum pernah nyoba dengan kerang simping. Biasanya hijau, bambu, enak. Yes. Kerang darah. Itu kalau simping baru. Sebenarnya kan kita konsepnya awalnya kan emang karena cuma kerang doang. Jadi overall sih udah belasan kerang sih kita. Tergantung seasonal aja. Ini biasanya emang agak susah? Enggak juga? Ini susah. Kita dapet kuatanya susah banget ini sih simping. Iya, iya. Karena urusannya sama alam jadi nelayankan belum tentu dapet. Tergantung ya. Oke, ngomongin soal kerang. Ini ada fakta unik soal kerang. Kerang itu bisa mendengar. Jadi para penelitian menyebutkan bahwa ternyata kerang bisa mendengar suara. Jadi kerang bisa mendengar suara berfrekuensi rendah seperti suara yang dihasilkan dari kapal, kargo, ledakan akibat manusia, dan juga turbin angin. Hal ini terlihat dari geliat kerang yang langsung menutup cangkang begitu mendengar suara tersebut. Jadi memang kerang walaupun bingung kupingnya dimana gitu, ternyata dia bisa dengar. Nah, untuk kerang simping ini Pak Haji, kakak Adam, kira-kira nilainya berapa? Nilainya aku tujuh. Mas Kayad? Iya, iya, iya. Aku delapan sih, aku suka. Kalau Om Adam? Di tengah-tengahnya tujuh setengah. Tujuh setengah ya, kita coba kerang yang lain ada yang masalah? Ini mungkin ini dulu, itu kerang kepa ya. Ini, kerang kepa, salty butter. Jadi bumbunya kayak semacam popcorn gitu lah. Oh, kerang kepa. Ini bentuknya kan begini ya. Yes. Ada lagi yang bentuknya gini. Yang bener yang mana? Sama sih sebenarnya. Itu bombay bukan? Itu bawang. Saya bilang, Pak, kok begitu mau deh. Bombay. Ini bawang ternyata. Menjebak nih, ngapa ditaruh di sini. Kan gue bingung. Kerang kepa sama kerang darah beda gak sih? Beda. Beda ya? Ini kerang kepa ini sering dipakai buat kayak makanan-makanan pasta gitu. Sekarang kita coba ya, tidak terasa bawa amisnya. Enak pakai sambal juga enak. Masak enak. Sambalnya ya, macam-macam ya? Banyak. Kita sambalnya ada, ya sisal juga sih kadang-kadang, ya bisa enam sampai belasan juga sih. Ada mata, ada mushroom, ada apa-apa. Mantap. Ini ada hotel bertema kerang. Karena kan ini kita ingat gak sekarang ya. Hotel unik bertema kerang bernama Domain Tarbour Ridge. Jadi hotel ini berada di Montpellier, Pancis. Terkenal sebagai hotel kerang. Karena memang dekorasinya, detailnya, nuansanya kerang banget. Ini para kerangholik atau kerang mania dimanapun Anda berada. Ini kalau misalnya ke sana harus nginep di sini. Jadi sajian di hotel ini juga sajian kerangnya tuh sangat tersokor ya Pak ya. Jadi ada juga fasilitas sepak kerang. Yang mereka kasih nama, lo serapi. Jadi kan kerang. Pokoknya serbak kerang. Oke, yang ini nilainya berapa? Yang ini 8. Ini 8,5. 8,5. Aku di 8. 8 ini jadi menurun 7,5. Ini enaknya. Ini enaknya dia. Ini hanya biasa di-different aja. Ini pakai bumbunya. Ini apa namanya? Kerang apa? Ini kerang salju. Kerang salju. Saya belum pernah makan kerang salju kayaknya. Coba ya. Ini mana? Sampai sama kayak ini ya? Iya kurang lebih. Karena di-fried. Cuma lebih berisi aja. Tapi ini lebih banyak dagingnya, gini lebih enak sih. Enak sih? Lebih crunchy. Kerang yang kocak nih, ngirip alien kerangnya. Peneliti asal Amerika Serikat memenuhkan kerang spesies baru yang memiliki nama Waldo Arthur. Jadi kerang ini memiliki bentuk menyerupai alien. Kerang nggak biasa ya Pak ya? Kerang nggak biasa. Kerang nggak biasa. Kerang alien. Bentuknya tipis, tembus pandang, dan tentakel kecil yang panjang-panjang. Para peneliti masih meneliti lebih lanjut tentang spesies kerang baru ini. Oke baiklah ya. Kerang alien. Nah untuk kerang salju nilainya berapa? Hmm... 7. Aku suka 8 sama kayak ini ya. 7 setengah? Ini enak nih kayak... Enak. Ya kan? Crunchy kayak ayam. Kayak ayam. Kayak kulit ayam lah. Kayak kulit ayam bener-bener. Iya ya? Enak banget kayak kulit ayam. Ini... 8,9. 8,9. 8,9. Ini pakai black paper. Pakai black paper. Mana sih bagian daging kerangnya? Ini ya? Iya. Dia paling banyak dagingnya. Oh dia lebih gede ya dagingnya? Dan ini tipis. Adi boleh coba nih kayaknya. Waduh. 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 Enak. Ini, jangan lalu aja deh. Uff. Tentel ke sampah. Melang bambu. Yang paling susah dapat sumpah ini bukan karena ngambilnya. Karena even better si penelayannya kirim import. Daripada supply lokal. Oke. Lebih mahal ya kalau. Iya. Kita bargaining aja. Ya kalau lu gak mau supply gue itu, gue gak bisa elu gitu. Oh gitu. Susah soalnya kalau gak. Ini kerang bambu aja lagunya loh. Gimana? Ah, kerang bambu. Seling bambu. Itu seling bambu. Seling bambu. Seling bambu. Enak. Enak. Tapi ini kayak digoreng aja kayaknya enak banget ya. Digoreng dia gak bisa keras. Gak bisa ya? Keras. Karakternya kayak cumi. Kalau digoreng, keras. Kerang hijau mah udah tau lah ya. Kerang hijau udah tau lah orang-orang udah bermakanya. Nah buat teman-teman yang mau nyobain kerang-kerang ini bisa lihat di mana mas Instagram? Saya di Instagramnya ada di at kerangpakrudi. Pakai Kak Pak Rudi. Kerang Pak Rudi harganya berapa sih? Rangenya antara Rp18.000 sampai Rp80.000. Sampai Rp80.000. Eh sorry Rp15.000 sampai Rp18.000. Rp16.000 sampai Rp80.000. Rp80.000. Ini ada berbagai macam kerang ya. Bisa lebih dari 12 jenis. Ikan juga udah. Ikan juga ada. Ikan sudah ada. Ikan ada. Seafood ada. Tapi memang karena dia speciality-nya adalah kerang. Yang paling favorit? Yang mana? Aduh. Gue ini. Ini salju. Gue ini. Gue ini deh. Gue ini. Aku salju deh. Ini juga enak. Ini deh. Gue nyobain juga enggak. Kita mengikut aja. Yuk. Partisipasi. Terima kasih loh. Terima kasih. Enak banget saja kerangnya. Oke coba kita lihat ini ada tayangan dari sahabat pagi. Halo Bang Andre, TST. Saya Robi. Saya pengen lo minta referensi menu makan siang hari ini. Kira-kira enaknya makan apa ya? Atau masak apalah hari ini? Terima kasih. Menu mampakan buat makan siang nanti kita masuk ke cooking time ya. Abis yang satu ini tetap di pagi-pagi. Semoga. Terima kasih.